Demensia menjadi tantangan Jum'ah Haji Lansia setiap tahunnya. Dehidrasi atau kekurangan cairan bisa menjadi pemicu timbulnya demensia. Apakah itu demensia? Sejak tanggal 24 hingga 27 Mei 2023, tercatat 26 orang Jum'ah Haji Indonesia dirawat inap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit di Arab Saudi. Penyakit gangguan jantung, paru, dan demensia mendominasi permasalahan kesehatan Jum'ah Haji. Apakah demensia itu? Demensia merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif atau aktivitas mental. Demensia bisa memengaruhi beragam kemampuan seseorang, mulai dari daya ingat, berpikir, orientasi, komprehensi, berhitung, belajar, berbahasa, hingga membuat penilaian. Gejala demensia terbagi dalam lima, yaitu kesulitan membuat keputusan atau penalaran, kesulitan memahami waktu dan tempat, kesulitan berkomunikasi, sering mengulang apa yang dikatakan, dan mengalami perubahan perilaku atau kepribadian. Demensia yang paling umum adalah penyakit Alzheimer, yang mencakup 60 hingga 70 persen dari seluruh kasus demensia di Indonesia. Tak ayal jika demensia banyak menyerang lansia. Dan inilah yang menjadi salah satu perhatian pelayanan haji tahun 2023, yang mengedepankan haji ramah lansia. Mengingat dari 229 ribu jemaah Indonesia, 67 ribu di antaranya adalah lansia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.